Muhammad Nabiına binuruhadina Immakkah Fermini Nuruh Sato'al-Madina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa har с Salam Muhammad Yang perlu saya ingatkan Mereka itu Yang masuk suara itu Agama mana yang paling baik itu Agama yang berserah diri Lalu berbuat baik Jadi artinya Nah disini ada sedikit penafsiran Yang perlu diluruskan sekali Saya sudah pernah konfirmasi Dengan Pak Kuresyab itu juga Saya katakan Ini kan di banyak sekali ayat Yang menyatakan bahwa Nanti pada akhirnya mah Semua agama ini kan Buatan Tuhan semuanya Apa ada di dunia Bukan buatan Tuhan Pertanyaan apakah semua agama Bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jawabannya Tidak Yang bersumber dari Allah Yang satu agama saja Agama Islam Islam juga bukan hanya Islamnya Di zaman Nabi Muhammad saja Islam dari zaman Nabi Adam Sampai zaman Nabi Muhammad Semua bersumber dari Allah Walaupun dalam setiap zaman Sesuai dengan maslahat Dalam Islam-Islam Sesuai dengan maslahat itu Ada penambahan syariat Ada pengurangan syari Syariat ada yang ditambah Ada yang dihapus Dan sebelum datangnya Nabi Muhammad Itu selalu masih ada Nanti setelah datang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Barulah disana Sudah dielankan sama Allah Dalam Al-Quran Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Tman Tu'alikum Nyamati wa radhitu Lakumul Islam Dina Menandakan bahwa Agama Islam itu sudah sempurna Sudah apa? Sudah sempurna Faham tidak? Makanya Saat Kita berkeyakinan bahwa Hanya satu agama saja Yang bersumber dari Allah Selain daripada Islam Semua bukan bersumber dari Allah Tetapi wujudnya dengan izin Izin Allah Dari situ dapat diketahui Dengan pasti Tanpa ragu Bahwa Yang Allah pastikan untuk masuk ke dalam surganya Hanya satu Satu penganut agama saja Agamanya apa? I Islam Orang semasa hidup beragama Islam Meninggal dalam keadaan Islam Zuhiran Wa batinan Yang bahasa lain kita sebut dengan Orang beriman Maka tanpa ragu Jaminannya masuk surga Selain daripada Islam Keyakinan Kita orang Islam ya Keyakinan yang lurus Bukan keyakinan orang Islam yang dengko itu Selain orang Islam Tempatnya bukan di surga Tempatnya di neraka Tidak boleh ragu sedikit Berkaitan dengan Ayat Wa man ahsanu dina Wa man ahsanu dina Mim man aslama wajhahu Lillahi Wa huwa muhsin Wattaba amillata ibrahim Hanifa Wattakadallahu ibrahim Khalilah Ini ayat ini bukan Terjemahnya ingat ini Di terjemah Allahu Akbar Itu bukan takimah Tetapi man Walaupun dalam terjemah Sama-sama ini Isi mausul Mausulah Ma juga mausulah Man juga mausul Mausulah Artinya ma itu Bisa nafiyah Dan lain-lain sebagainya Tetapi Ma juga ada bagian dari Isi mausulah Penggunaan dalam bahasa Arab Ma Umumnya digunakan untuk Ghayru Dhawil aqli Penggunaan bagi Makhluk yang tidak punya akal Dan man Umumnya digunakan untuk Dhawil aqli Makhluk yang punya Akal Yang bosnya itu adalah manusia Paham tidak Maka Waman Ahsanu Bukan terjemahnya itu Agama mana Yang paling bagus Jadi salah terjemahnya itu Allahu Akbar Itu nanti Mafhumnya Dari itu ayat Jadi melenceng Tetapi yang diterjemahkan Yang disini adalah Wa man Ahsanu Dinam Mimman Aslama Wajahahu Lilahi Wa huwa Muhsin Adakah Orang yang Agamanya lebih Bagus Dari seseorang Yang Menyerahkan dirinya Kepada Perintah-perintah Allah Atau kalau terjemah Duhirnya Meletakkan Wajahnya Di atas Perintah Allah Wa huwa huwa Muhsin Dan dia Kembali huwa Kembali keman Dan dia Berbuat Baik Dan dia Ikuti Agamanya Ibrahim yang Sebelumnya Yang Hani Hanifa Agama Ibrahim Sebelumnya Apa Ya Islam Ma Kana Ibrahim Yahudiyan Wala Nasran Yaw Lakin Kana Hanifan Musliman Wama Kana Min Al Mushriki Wama Ja'ala Alaykum Fi Dini Min Haraj Millata Abikum Ibrahim Hwa Sammakum Muslimin Min Qabul Wa Fi Hatha Li Yakuna Rasul Shahid Alaykum Agamanya Nabi Ibrahim Adalah Agamai Islam Maka dari Kata-kata Tadi itu Adakah Seseorang Yang Memiliki Agama Lebih Bagus Dari Orang Yang Meletakkan Mukanya Ke atas Perintah Allah Dan dia Berbuat Baik Istifaham Inkari Ada Pertanyaan Tetapi Jawabannya Tidak Ada Saya Tanya Tanya Kamu Yang Yang Nonton Video Ini Yang Meletakkan Mukanya Atau Menyerahkan dirinya Kepada Perintah Allah Itu Taat Kepada Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Orang Sudah Sudah Begitu Wah Mohsin Tidak Ada Bagian Bagi mereka Dalam Lafasi Sedangkan Dalam Islam Saja Orang Yang Beragama Islam Itu Juga Levelnya Berbeda Semakin Banyak Semakin Berjuang Dia Sesempurna Mungkin Untuk Menyerahkan Diri Kepada Allah Kepada Perintah Allah Perintah Dia Jalankan Larangan Dia Tinggalkan Sesempurna Mungkin Semaksimal Mungkin Maka Dia Bagian Dari Barisan Terdepan Nomor Satu Nabi 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 Yang Di atas Sekali Adalah Imam Ambiya Imam Rasul Muhammad Dari Kalangan Umat Sepakat Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Nomor Satu Adalah Abu Bakr Siddiq Radiyallahu An Dari Manusia Nabi Adams Sampai Hari Kiam Yang Kedua Umar Radiyallahu An Yang Ketiga Usman Yang Berikutnya Beru'ah Ali Radiyallahu Mengenai Usman Dan Ali Ini Sedikit Masih Ada Khilafiyah Dari Kalangan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Walaupun Kebanyakan Adalah Menetapkan Usman Sebagai Orang Terbaik Ketiga Tetapi Mengenai Abu Bakr Dan Omar Tidak Ada Khilafiyah Setelah Mereka Di kalangan Para Sahabat Juga Punya Level Level Tabi 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 Sampai Hari Kiam Maka Dalam Ayat Ini Mau Kasih Masuk Agama Orang Lain Allahu Akbar Kabirah Mohon Ampun Saya Sama Allah Ta'bat Mempaksakan Lewat Ayat Ini Supaya Agama Orang Lain Dibilang Bagus Di Sisi Allah Allahu Akbar Kabirah Maka Tidak Ada Ruang Sedikit Pun Tanpa Mengerasa Hormat Kami Kepada Orang Di Luar Islam Itu Sesama Bangsa Sesama Manusia Tetapi Dalam Akidah Kami Orang Islam Dalam Agama Kami Orang Islam Yang Diajarkan Sama Tuhan Kami Yang Esa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhubung Kesurga Hanya Satu Sajid Bagi Orang Yang Beragama Islam Orang Beriman Sajid Saya Beri Contoh Supaya Lebih Ayat Itu Sudah Tidak Bisa Terbantahkan Dia Bisa Dibantah Sebelumnya Kita Sudah Banyak Banyak Baca Ayat Ayat Itu Juga Bukan Semua Sedikit Saya Kasih Contoh Taruh Sekarang Rusia Dan Ukraina Sedang Perang Sebab Itu Rusia Diembargo Sama Negara Negara Barat Uni Eropa Plus Amerika Sama Juga Rusia Mengembargo Orang Orang Eropa Dan Orang Amerika Rusia Punya Negara Negara Itu Kepemilikannya Adalah Yang Menjadi Pemilik Adalah Orang Rusia Dia Dia Mau Kasih Masuk Siapa Saja Terserah Dia Tidak Ada Urusan Dengan Orang Indonesia Disitu Mau Campur Tangan Melarang Jangan Kasih Masuk Ini Kalau Saran Mungkin Boleh Saja Tetapi Orang Indonesia Menetapkan Hey Orang Rusia Jangan Kasih Masuk Sifulan Usir Sifulan Tidak Boleh Jadi Siapa Saja Mau Dikasih Masuk Sama Orang Rusia Di Negaranya Terserah Dia Tetapi Seperti Itu Supaya Otak Kita Terbuka Itu Aslinya Allah Tidak Punya Contoh Masalul A'ala Wahul Aziz Al-Hakim Betul Negara Rusia Adalah Miliknya Orang Rusia Yang Dikumando Oleh Satu Pemimpin Panglima Tertinggi Presiden Yang Di Dalam Negara Itu Ada Undang Ada Aturan Aturan Seperti Itu Betul Cuma Orang Rusia Sendiri Membuat Aturan Aturan Syarat Syarat Syaratnya Apa Dari Sekian Orang Eropa Orang Amerika Ada Orang Orang Yang Tidak Boleh Masuk Kesana Ditulis Dalam Daftar Itu Dari Orang Eropa Ini Misalkan Presiden Amerika Presiden Bukan Amerika Bukan Eropa Orang Amerika Presiden Amerika Tidak Boleh Masuk Dari Eropa Si Fulan Tidak Boleh Masuk Awalnya Betul Siapa Yang Mau Dia Kasih Masuk Terserah Di Tetapi Dia Sudah Bocorkan Itu Dia Sudah Sampaikan Ciri Ciri Nama Nama Orang Yang Tidak Boleh Masuk Di Negara Negara Maka Kaida Awal Tadi Sudah 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 Ada Pengecualian Siapa Saja Mau Dikasih Masuk Di Tanah Rusia Ya Terserah Orang Rusia Terima Tetapi Dia Sudah Tahu Orang Ini Tidak Boleh Masuk Orang Dari Negara Ini Namas Sif Ulan Dengan Ciri Tidak Boleh Masuk Maka Orang Itu Tidak Boleh Masuk Selain Orang Orang Yang Didaftarkan Dalam Kertas Itu Atau Dalam Pengumuman Yang Telah Diumumkan Maka Orang Itu Siapa Yang Mereka Kehendaki Masuk Masuk Siapa Yang Tidak Tidak Boleh Datang Pas Turun Dari Pesawat Kalau Mau Deportasi Dilihat Surat Surat Pulang Dulu Tidak Lengkap Terserah Dia Juga Tetapi Ada Beberapa Nama Tadi Yang Sudah Dipaten Tidak Boleh Masuk Allah Tidak Punya Contoh Contoh Ini Saya Kasih Supaya Terbuka Fikiran Orang Yang Selalu Menggunakan Dalil Surga Milik Allah Terserah Siapa Yang Mau Dikasih Masuk Tak Masuk Berarti Disitu Tidak Melihat Agamanya Apa Penambahan Kait Di Akhir Tidak Melihat Agamanya Apa Ini Bertentangan Dengan Usul Yang Dibuat Sama Allah Betul Surga Mirik Allah Siapa Yang Mau Dia Masuk Kedala Di Dalam Tidak Ada Yang Bisa Mencegah Tetapi Dia Sendiri Telah Membuat Aturan Yang Di Dunia Hidup Seperti Ini Memilih Agama Ini Yang Tidak Mengakini Nabi Muhammad Sebagai Nabi Terakhir Tidak Mengucapkan Syahadat Atau Hanya Mengucapkan Dari Risan Hatinya Dia Ingkari Atau Dia Tidak Meyakini Al-Quran Adalah Kitab Yang Terakhir Bagian Dari Bocoran Bocoran Yang Disampaikan Oleh Allah Maka Orang Orang Ini Tidak Boleh Masuk Surga Bukan Kita Yang Fonis Siapa Saya Siapa Kamu Kita Hanya Menginformasikan Bocoran Dari Allah Kepada Setiap Manusia Yang Bisa Kita Sampaikan Kepada Mereka Supaya Apa Supaya Mereka Berjuang Agar Supaya Yang Telah Terat Untuk Masuk Surga Wujudkan Dalam Dirinya Yang Menyebabkan Dia Tidak Bisa Masuk Surga Maka Dihilangkan Dari Diri Allah Sendiri Yang Sudah Yang Saya Sampaikan Tadi Sebagian Yang Berikutnya Lagi Logika Konyol Lagi Adalah Mereka Ber Ber Berdali Seperti Ini Bahwa Yang Ciptakan Manusia Adalah Allah Agama 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 Diciptakan Sama Allah Lalu Apakah Allah Tega Hari Kiamat Allah Mau Kasih Masuk Mereka Di Neraka Ini Bukan Masalah Tega Dan Tidak Teganya Saya Kasih Contoh Satu Lagi Supaya Otaknya Orang Orang Yang Logika Sesat Itu Mudah Mudah Dibuka Sama Allah Kita Hidup Di Negara Salah Satunya Alhamdulillah Negara Paling Aman Di Dunia Indonesia Tetapi Ada Yang Tertutup Matanya Kalau Di Negara Ini Ada Penjara Atau Tidak Di Negara 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 Ter Ter Aman Itu Salah Satu Walaupun Ada Di Atasnya Mungkin Swiss Dan Sebagainya Tetapi Salah Satu Negara Ter Aman Ternyaman Di Dunia Dalam Indonesia Saya Tanya Di Dalam Negara Ini Ada Penjara Atau Tidak Kepala Negara Kita Dia Tidak Sayang Sama Rakyatnya 24 Jam Selama Lima Tahun Dia Bekerja Atau Sepuluh Tahun Dia Memimpin Itu Sebagai Wujud Sayangnya Kepada Rakyatnya Terlepas Dari Dia Punya Kekurangan Sesuai Dengan Pemikiran Dia Dia Mau Kasih Nyaman Senyaman Nyamannya Rakyat Rakyatnya Ada Kekurangannya Manusia Makanya Dia Dikritik Mungkin Dalam Kebijakan Keputusan Yang ada Menurut Orang lain Tidak Betul Perugikan Dan Sebagainya Itu Wajar Wajar Saja Karena Dia Punya Keterbatasan Tetapi Tentu Dia Sain Sama Rakyatnya Itu Sekarang Saya Tanya Dalam Keberadaan Dia Saing Kepada Rakyat Kenapa Penjara Itu Masih Banyak Orang Di Dalam Ada Yang Langsung Dihukum Mati Ditembak Ada Yang Dipenjara Semur Hidup Ada Yang Bertahun Tahun Dalam Penjara Inilah Gambaran Contoh Wahai Manusia Yang Punya Akal Tanpa Ragu Allah Sayang Kepada Manusia Yang Dia Ciptakan Ini Makanya Wujud Sayangnya Allah Kepada Manusia Itu Dia Utus Nabi Nabi Dan Rasul Setelah Nabi Muhammad Meninggal Dunia Sahabat Menyebar Sahabat Meninggal Dunia Dilanjutkan Istafid Ini Tongkat Istafid Sama Para Tabi'in Setelah Tabi'in Meninggal Dunia Dilanjutkan Sama Tabi'in Dan Seterusnya Dalam Setiap Zaman Setiap Saat Setiap Waktu Ada Ulama Ada Da'idai Allah Yang Selalu Menyampaikan Kebenaran Nanti Setelah Dijelaskan Ini Hak Ini Batil Agama Yang Betul Ini Agama Yang Salah Ini Jangan Kamu Semparang Pilih Resikonya Seminim Minimnya Adalah Apa Mungkin Tidak Masuk Di Neraka Selama Lamanya Tetapi Mungkin Di Dunia Datang Boncana Seminim Minimnya Atau Saat Meninggal Dunia Nanti Dikasih Mati Yang Susah Di Dalam Kubur Nanti Disiksa Maksimalnya Itu Kalau Kamu Ingkar Kepada Zat Allah Kamu Ingkari Perintah Perintah Allah Kamu Lecehkan Perintah Perintah Allah Nabi Muhammad Sebagai Nabi Terakhir Kamu Tidak Akui Al-Quran Sebagai Kitab Yang Terakhir Kamu Tidak Akui Tempat Nanti Dikasih Tahu Sama Allah Lewat Nabi Muhammad Dilanjutkan Para sahabat Dan seterusnya Sallallahu Aleyhi Sallallahu Radhi Allah Baga Siapa Yang Tidak Taat Di Hukum Itu Ada Indikasi Hukuman Wala Nudhiqan Nuhum Indikasi Adab Sedikit Di Dunia Supaya Ada Peringatan Kembali Kepada Allah Bukan Adab Besar Tidak Kapok Kapok Juga Kasih Mati Susah Di Dalam Kubur Disiksa Ada Yang Tetap Tidak Mau Sembah Allah Tidak Mau Beriman Tidak Mau Memeluk Agama Islam Tempatnya Di Neraka Selama Ramanya Itu Itu Gambaran Gambar Gambaran Sebagaimana Presiden Sayang Sama Rakyatnya Tapi Ada Yang Dibuat Dia Bunuh Karena Buat Pelanggaran Yang Menurut Pemikiran Dia Menurut Pandangan Dia Demi Kemaslahatan Negara Ini Orang Terlayak Hidup Lagi Dibunuh Saja Ada Menurut Pandangan Dia Ini Orang Terlayak Hidup Hidup Udara Segar Dikurung Saja Di Nusa Kembangan Selama Lemanya Ada Yang Dikasih 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun Kemudian Di Dalam Dikasih Tarbia Tarbia Dikasih Ujian Ujian Macam Macam Dengan Harapan Selesai Masa Hukumannya Sadat Tentu Saya Perlu Digarisbawahi Tidak Bisa Sama Presiden Dengan Allah Tapi Ini Hanya Sebagai Gambaran Kita Memahami Juga Jangan Memahami Bahwa Apa Yang Menjadi Keputusan Allah Jangan Kamu Bilang Itu Zolim Presiden Saja Yang Kemungkinan Besar Ada Salahnya Itu Saat Dia Memutuskan Atau Yang Berhak Mengambil Kebijakan Saat Dia Mengambil Keputusan Kemungkinan Besar Saya Salah Itu Saya Kita Masih Bela Kalau Zohirnya Disitu Ada Maslahat Apalagi Allah Yang Maha Kuah Suasa Yang Ilmunya Luas Tidak Salah Kalau Ada Yang Dikasih Masuk Di Neraka Selama Lamanya Itulah Akhirnya Allah Ada Yang Dikasih Masuk Sebentar Sebentar Disini Tidak Tahu Sebentarnya Berapa Kemudian Dikasih Keluar Dari Neraka Baru Dikasih Masuk Sur 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 Fahami Makanya Jelas Itu adalah Logika Yang Melenceng Yang Sesat Dan Menyesat Ayat Yang Selalu Dibaca Sudah Kita Sampaikan Ayat Ini Bukan Mengartikan Bahwa Tidak Boleh Orang Beriman Tidak Boleh Orang Islam Mengklaim Agama Mereka Yang Paling Betul Bukan Itu Tidak Orang Orang Beriman Orang Islam Mayakin Agamanya Paling Betul Kalau Orang Di Luar Islam Tidak Mau Akui Nantilah Kamu Lihat Hari Tiamat Baru Allah Akan Putuskan Tetapi Bukan Berarti Kebenaran Islam Dan Kebenaran Orang Beriman Itu Di Dunia Belum Dita Asas Beragama Itu Adalah Jazm Harus Kuat Tidak Boleh Ragu Yakin Tidak Boleh Ragu Ragu Kalau Seandanya Saya Orang Islam Mereka Orang Luar Islam Masih Masih Kita Tidak Yakini Agama Kita Itu Adalah Agama Yang Paling Betul Besok Saya Mau Jalan Jalan Ke Gerja Karena Ajaran Saya Belum Pasti Betul Mereka Juga Begitu Tetapi Ini Adalah Satu Keyakinan Yang Konyol Nau Zubillah Maka Hati Hati Dengan Doktrin Yang Bangsa Salah Itu Bahaya Membahayakan Kasihan Lalu Kamu Sendiri Yang Sesat Menyesatkan Tak Apalah Tetapi Yang Jadi Kasian Itu Umat Kamu Sesatkan Orang Orang Yang Polos Tidak Mengerti Apa Apa Kasian Menjadi Tersesat Sebab Satu Ulama Yang Salah Belah Paham Paham Tidak Makanya Lewat Ayat Waman Ahsan Dinam Iman Aslama Wajah 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 Pertama Seseorang Dalam Beramal Harus Ikhlas Yang Kedua Amal Yang Dia Bangun Amal Yang Dia Buat Harus Bagus Ikhlas Itu Apa Pokoknya Semata Mata Karena Allah Mau Dipuji Tidak Dipuji Tetap Tidak Bergeming Hati Selalu Hanya Karena Allah Hanya Karena Allah Mau Dicaci Mau Dihina Mau Dipuji Tidak Ada Pengaruh Dia Orang Yang Ncaci Dia Dia Tidak Musuh Itu Orang Tetapi Yang Dia Musuh Adalah Caci Cacian Karena Cacian Itu Larangan Allah Wajib Dimusuhi Orangnya Bisa Hari Ini Mencaci Besok Jadi Orang Baik Hari Ini Jadi Orang Jahat Besok Bisa Jadi Orang Baik Yang Kedua Amalnya Harus Bagus Amal Bagus Itu Apa Amal Yang Di Dalam Ada Perintah Allah Dengan Caranya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Yang Diterata Sekarang Selain Para Sahabat Adalah Amal Itu Alias Perintah Perintah Allah Dan Cara Nabi Tadi Wasilah Untuk Mengetahuinya Adalah Lewat Para Ulama Baga Agar Kita Tidak Tidak Bisa Pisahkan Diri Dari Para Ulama Dengan Catatan Ulama Yang Hak Ulama Yang Bagus Ulama Yang Mu'atabar Jangan Ulama Sesat Setelah Itu Dua syarat Amal Bagus Bukan Amal Menurut Logika Bukan Amal Menurut Syahwat Saya Keinginan Saya Bukan Logika Dan Syahwat Saya Bisa Betul Bisa Salah Kapan Betul Kalau Disitu Ada Perintah Allah Ada Cara Nabi Dilanda Sejen Keikhlasan Kalau Tidak Ada Dua Dua Tidak Ada Jelas Bukan Amal Semakanya Orang Orang Terdahulu Dari Kalangan Yahudi Banyak Tersersaat Karena Nomor Satu Dalam Amalnya Sudah Tidak Ada Keikhlasan Yang Kedua Amalnya Sudah Melenceng Makanya Allah Kecam Itu Orang Orang Pembesar Pembesar Yahud Yahudi Dan Nasrani Apa Namanya Itu Dalam Al-Quran Itu Dijelaskan Sebab Dikecam Mereka Hukum Hukum Allah Dijual Untuk Mendapatkan Uang Mereka Allah Katakan Fala Takshawun Nasa Wakshawuni Wala Tashtaru Di Ayati Samanan Qadila Jangan Kamu Jangan Takut Kamu Sudah Dikasih Sudah Jadi Kiai Kamu Sudah Diulamakan Kamu Sudah Diustadkan Sudah Punya Banyak Pendukung Punya Kedudukan Dihadapan Orang-orang Di Saat Itu Jangan Karena Kedudukan Itu Kamu Lupa Darah Darah Sehingga Kebenaran Kamu Tutupi Kebatilan Kamu Muncul Munculkan Wala Tashtaru Bi Ayati Saman Qalila Dan Jangan Sampai Yang Buat Pelanggaran Orang Banyak Duit Pak Kiai Pak Kiai Ambil Saja Ini Mobil BMW Mana Nomor Rekening Saya Transfer Supaya Kesalahanku Ini Di Informasikan Ke Publik Dimanipulasi Supaya Dianggap Itu Bukan Satu Kesalahan Ciri-ciri Atau Yang Pernah Dibuat Oleh Orang-orang Pendeta Pendeta Yahudi Dan Nasrani Mereka Tahu Nabi Muhammad Itu adalah Nabi yang Terakhir Dan Hak Tetapi Disembunyi Sembunyikan Kenapa Ini Jebakan Iblis Zuhirnya Kalau Mereka Sudah Punya Banyak Pendukung Sudah Dikasih Banyak Duit Dikasih Salah Satu Orang Yang Dihormati Di Kalangan Agama Mereka Zuhirnya Kalau Kasih Tahu Muhammad Adalah Nabi Yang Terakhir Berarti Pendukung Yang Berpindah Kepada Nabi Muhammad Dia Sebatang Karah Sepertimana Dulu Dia Dimuliakan Sepertimana Dulu Dia Dihormati Dan lain-lain Sebagainya Zuhirnya Sudah Tidak Lagi Padahal Itu hanya Jebakan Iblis Kalau Kalau Dia Jujur Dapat Dua Pahala Satu Mengamalkan Kitab Terdahulu Yang Kedua Mengamalkan Kitab Terakhir Al-Quran Kemuliaan Yang Sebelumnya Didapat Tidak Bakalan Allah Kasih Kurang Malah Ditambah Sebagaimana Siapa Salman Al-Fari Al-Farisi Orang Terhormat Dari keluarga Terhormat Dia rela Tinggalkan Itu Kemuliaan Yang Semu Demi Mencari Kemuliaan Yang Hakiki Dan Abah Abah Dilewat Beriman Kepada Seorang Yang Mulia Dan Terhormat Yaitu Muhammad Sallallahu Al-Fari Kendati Harus Jadi Budak Dijual Beli Jual Jalan Sana Sini Semua Dipertaruhkan Sekarang Namanya Harum Dan Sampai Selama Lama Diharumkan Sama Allah Orang Sebelah Terima Atau Tidak Terserah Mereka Sebab Itulah Karena Tidak Ada Keikhlasan Kemudian Perintah Perintah Allah Sudah Dikerjakan Dengan Cara Nafs Dengan Cara Akal Dan Nafsu Nafsu Mereka Dua Dua Tidak Tidak Ada Akhirnya Banyak Banyak Malay 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 Yang Tersesat Sebagaimana Dalam Surat Akhir Dalam Surat Al-Fatih Al-Fatih Mereka Masuk Dalam Yang Dibenci Sama Allah Dan Yang Disesat Sama Allah Subhanallah Mereka Kelir Tanpa Ragu Kita Orang Islam Jangan Salah Salah Mengaji Salah 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 Tidak Boleh Ragu Ayat Dibaca Dari Awal Sampai Akhir Penjelasannya Seperti Ini Satu Jara Juga Jangan Masuk Di Hati Betul Bahaya Nanti Ditolak Wajib Wajib Al-Aid Saya Wajib Kifaya Menyampaikan Ini Dari Semua Teman-teman Yang Belajar Dengan Guru-guru Yang Alhamdulillah Betul Saya Bagian Dari Mereka Punya Kewajiban Kifaya Untuk Menyampaikan Ini Walau Karihal Mushrikun Walaupun Orang-orang Mushrik Tidak Suka Walau Karihal Kafirun Walaupun Orang-orang Kafir Tidak Suka Walau Karihal Munafikun Walaupun Orang-orang Munafik Sesama Bangsa Kita Saling-saling Menghormati Tetapi Karena Ini Ada Pelenceng Yang Dibuka Di Media Saya Punya Keharusan Untuk Meluruskan Terima Tidak Terima Wama Alaya Illal Balal Wama Alaya Illal Doa Sudah Selesai Doa Allah Terima Dan Bermanfaat Subhanallah Wihamdihi Subhanallah Tidak